Kenapa saya arahkan ayah Arul ke konten masak? Datanglah sebagai seorang sahabat, anggaplah saya ini seorang teman Atau kalau mau lagi anggaplah saya ini sebagai seorang keluarga Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mangket Vlog Hari ini saya sedang nyantai-nyantai bersama ayah Arul, mama Arul, dede Arul juga dan istri saya tercinta Umi Rahmi Sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan mengadakan podcast atau bikin konten podcast Tapi podcast ini tidak seperti podcast-podcast yang lainnya yang berada di studio yang mewah, kursi yang empuk Tapi podcast ini lebih ke apa adanya di depan rumah Dan teman-teman akan mendengarkan suara alam, burung, bahkan motor yang lewat di depan rumah Nah teman-teman ya Saya perkenalkan dulu, siapa itu ayah Arul? Ayah Arul itu siapa? Tapi mohon maaf teman-teman podcast kita itu Terutama saya sendiri tidak mempunyai public speaking yang bagus Kita mau lebih ke apa adanya, obrolan orang kampung Anggap saja orang kampung yang sedang ngobrol Ada balelolnya, ada kata-kata yang mungkin sedikit kurang nyambu Ada kaku Ada bahasa Inggris yang jauh dari bahasa sebenarnya Siapa itu ayah Arul? Ayah Arul itu adalah suami dari mama Arul Mama Arul adalah istri, bukan istri Adik dari umirahmi, adik bungsu dari tiga bersaudara Kalau ayah Arul berapa bersaudara? Empat bersaudara, semuanya laki-laki Ayah Arul keberapa? Ketujuh? Empat Oh empat Saya paling bungsu alhamdulillah Oh ternyata bungsu ke bungsu Kita nanti akan ceritakan ya Kisah perjuangan percintaannya juga Awal mula ketemu gimana? Awal mula berketemu itu Iya itu yang bikin saya heran juga Bang Pe Kenapa heran? Tak usah heran lah Minum dulu Cleo Oh iya Kita minum dulu ya? Nah minum dulu Biar gak panik? Ya biar gak panik Jadi begini Bang Pe Apa coba? Setelah pacaran saya taunya juga ya Bahwa saya dan Apa? Mama Arul itu Kampungnya itu berdeketan Tapi taunya setelah pacaran Setelah pacaran Karena Saya bertemu sama Mama Arul itu di tempat kerja Oh di tempat kerja Dulu ayah Arul kerja di mana? Sukabumi Sukabumi di bidang Di bidang otomotif Otomotif Oh ternyata anak otomotif Pantesan kalau ada motor yang Itu yang suka benerin sendiri Alhamdulillah Nah belakang lanjut Mulai dari mana barusan? Otomotif Oh otomotif Ketemunya di tempat kerja Gak lama Dari itu pertemuan Pertemuan Tetapan mata mungkin ya Tapi Mang Pe Seperti film India gak? Enggak Malahan Malahan begini Pertama saya bertemu sama Mama Arul itu ya Kan dia cerita setelah pacaran Setelah pertama dia melihat saya itu Itu siapa sih? Kok hitam? Katanya Kok hitam? Emang dulu saya bener-bener hitam Karena memang pekerjaan juga ya Bisa aja Coba agar Mama Arul bisa ceritakan gak Mama Arul Dia bilang Itu siapa kok hitam? Katanya Gitu ya Nah mulai dari sana Kenalan 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 Pas saya pulang Dia nanyain dulu nih Kapan kerja lagi? Kapan kerja lagi? Mungkin dia kangen Bisa jadi Ada bibit-bibit Ada bibit-bibit Bunga-bunga yang bermekaran Nah dari situ Kita pacaran Gak lama sih pacarannya juga Berapa tahun? Gak lama Gak sampai tahun Kita pacaran satu bulan Gak tahun dua bulan Saya sering datang ke rumah Mama Arul Ada tiga kali ya Mama Arul Tiga kali Ke rumah Mama Arul Satu kali Biasa aja Tiga kali Biasa aja ya Tiga kali Biasa aja juga Ditanyain Pokoknya mah Baraya Kalau di kampung Seperti itu Pokoknya mah Baraya Kalau mau datang ke rumah Cewek di kampung itu Jangan coba-cobalah Langsung ditanyain Langsung ditanyain Apa enggak? Saya juga seperti itu Ternyata Masya Allah Masya Allah Cerita kita sama ya Oh mungkin teman-teman Jadi saya sama Arul itu Satu mertua lah Satu mertua Ditanyain terus 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 Itu gak lama sih Datang keluarga saya Bikin ikan janji Sudah nikah Cuman kita menikahnya yang gak rame-rame Yang gak rame-rame yang gak rame Sederhana Sederhana Yang penting mau Nah itu yang penting Nah Iharu sebelumnya bekerja di Sukabumi Sukabumi di Dang Otomotif Terus Setelah menikah bekerja di Di Peternakan Peternakan Masih Sukabumi Saya lama di Sukabumi Lalu Keluar Kenapa itu keluar Sampai keluar Atau memang dipicat Umum sih Waktu keluarnya umum Karena Corona Oh iya Yang dirumahkan PHK Oh gitu Sampai pernah menganggur juga ya Apa? Sampai pernah menganggur juga Iya saya nganggur Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Untung gak dicerayin sama Alhamdulillah dia sabar Orangnya sabar ya Seperti Om Mirahmi juga Orangnya sabar Alhamdulillah Alhamdulillah ya kita dapat istri yang sabar-sabar Alhamdulillah Alhamdulillah Itu anugrah Anugrah Yang mendasari Ayah Arul Monten itu Maksudnya Apakah karena keinginan sendiri Atau ada yang mengajak Karena keadaan yang Apakah pernah ada seseorang yang mengajak Enggak Enggak ada Enggak Pertamanya enggak ada Pertamanya enggak ada Kemauan Apa? Sendiri Keadaan Kemauan sendiri Keadaan Terus Alhamdulillah Ada yang ngasih saran Dan Apa? Masukan Masukan Harus lebih Apa lagi itu? Motivasi Motivasi Harus lebih konsisten Alhamdulillah Alhamdulillah Arul toy car Arul toy car Kenapa dijual Saya tahu Saya terlepohin Kenapa dijual Jadi begini Sebelum terbentuknya Arul toy car Sebelum Sebelumnya Memang Saya sudah bikin Channel YouTube Cuma Kehapus Kehapus Baru bikin lagi Arul toy car Alhamdulillah Monet Tapi Tapi Anjlo Jadi Saya jual Saya jual Saya panggilnya Mamang Teman-teman Kayak harul Saya panggilnya Mamang Soalnya Rahmi itu Paman Jadi ikut ke Rahmi Panggilnya Mamang Tapi gak apa-apalah Panggil Arul Terus Lanjut Sampai dijual Sampai dijual Itu Istri Channel Arul toy car Itu dijual Karena memang Tidak ada harapan Lagi Setelah itu Konten Pedesaan Kok bisa Sampai Konten Pedesaan Saya ambil Saran Yang kedua Yaitu Konten Pedesaan Pertamanya Nyaraninnya Masak-masak Cuman Waktu itu Saya keadaannya Lagi nganggur Masak-masak Lalu Saya ajak Ngaprak Dan Alhamdulillah Saya bayar juga Jadi Ketika ayah Arul ikut Ngaprak-ngaprak Itu tidak gratisan Maksudnya Saya kasihan Masa Saya ajak Ngaprak-ngaprak Pas pulang ke rumah Anaknya mau jajan Istrinya mau Belanja Aduh Kasian juga Jadi Ketika ayah Arul ikut Di awal-awal Saya bayar juga Walaupun tidak seberapa Tidak seberapa Sangat berharga Dan Alhamdulillah juga Saya angkat Jangan berisik sayang Ini konten apa adanya Mungkin udah kesal Mau main Sok Mau main Mau main ke Raida Boleh Mau nyemil saja Ayah Arul Silahkan sambil nyemil Mama Arul Silahkan sambil nyemil Ada kopi Eh bukan kopi Eh bukan kopi Teh manis Teh manis Itu seduhnya Pakai air Cleo Airnya Cleo Masya Allah Atung Makin segar Eh mantap Jadi ketika ayah Arul awal-awal Menemani saya Monten Sambil saya Angkat juga Saya perkenalkan Di konten saya Alhamdulillah Sampai punya branding Sampai saat itu Eh di waktu itu Sampai ada penonton Yang berkata Kok Mang Pep Katanya meninggalkan Kang Samsul Padahal waktu itu Saya bukan meninggalkan Kang Samsul Mau kemana Mau main Mau main Silahkan Kemana Sampai ada yang komen Katanya meninggalkan Apa Kang Samsul Padahal saya bukan meninggalkan Kang Samsul Tapi Sedang mengangkat Sedang memperkenalkan Katu miliki duel Oh iya Siapa yang beri nama Ayah Arul Itu yang beri nama Siapa Itu Mang Pep Ayah Arul Ya Mama Arul Mama Raida Mama Raida Nah Kenapa sampai kemasak-masak Boleh diceritain Begini Awalnya ngaprak Awalnya ngaprak Ikut ke Mang Pep Pokoknya ada belut Ada apa juga Di gini ada Konok juga Ijin saya batuk dulu Boleh Karena kemarin Saya habis digurah Oh iya Suaranya Dan emang Saya sedang peluk juga Mohon maaf Teman-teman Jadi suaranya juga Bagaimana ceritanya Sampai kemasak Begitu Kan dulu Kontennya Ngaprak Setelah Sama Mang Pep juga Kan masih Ngaprak Masih ngaprak Sama Mang Pep juga Ngaprak Cuman disana kan Kontennya itu Satu momen Satu momen Sama Mang Pep Satu prem Satu prem Dan kejadian juga kan Banyak penonton itu Yang berkomentar Duh males Nontonnya Udah nonton Di Mang Pep Pernah ada yang sampai gitu Oh Nah kenapa Ini kontennya Fotokopian Mang Pep nih Kenapa kita juga Sampai bikin video Apa ya Bukan klarifikasi Ternyata di video Klarifikasi itu Memang ada yang Segagal paham juga Masih ada Mungkin karena Salah saya juga Salah penyampaian Mungkin kita kurang Karena kan kita Tidak punya public speaking Yang bagus juga Seperti influencer Influencer Yang lainnya Kita hanya orang biasa Orang kampung Yang ya Begitulah Jadi begini Maksud saya Waktu itu Boleh saya Tambahkan Boleh Ayah Arul Bikin konsep Masak-masak Bikin konsep Pedesaan Bikin konsep Apa Mainan anak-anak Dan lain-lain Silahkan saja Sesuai Passion Atau hobi Sesuai minat Ternyata Setelah kita bersama Sekian lama Kita bersama Setelah saya angkat Setelah Ayah Arul Punya brand sendiri Itu konten kita Itu satu Momen Satu momen Narasumbernya Sama Momennya sama Tempatnya sama Sehingga orang-orang Itu malas Malas nonton Ketika sudah menonton Di kontennya Ayah Arul Malas menonton Di konten Mangpep Atau sebaliknya Karena momennya sama Nah sampai kita Gimana itu ya Kita teh Harus Yang dimaksud Ayah Arul Harus punya jati diri Harus punya Cerihas sendiri itu Yaitu Kontennya jangan Momennya sama Maksudnya jangan Bukan jangan Tapi Dihindari Lebih dihindari Kecuali kalau Sekali dua kali Karena Saya juga sering lah Kontennya satu momen Sama Cianjur Tiduran kilo Tapi kan gak tiap hari Kalau waktu itu Tiap hari Nah itu temen-temen Yang saya maksud Yang saya bahas itu Yang saya maksud Dengan ayah Arul Harus punya jati diri itu Bayangkan saja Kalau saya Satu Momen terus Sama PAD Coba bayangkan Orang akan malas Nonton channel saya Karena memang Sama aja gitu Momennya sama Narasumbernya sama Gitu ya Jadi Membosankan Membosankan Nah kita punya Punya ide Saya menyarankan Ke ayah Arul Kenapa saya menyarankan Ke ayah Arul Masak-masak Karena saya punya alasan Kenapa Begini Tadinya kan kita Mau ngaprak Tapi masing-masing Maksudnya Ngapraknya bersama Tapi Narasumbernya masing-masing Begini teman-teman ya Kenapa saya menyarankan Masak-masak di rumah Ayah Arul itu kan Baru Baru Katakanlah Baru memulai Takutnya Karena Ngaprak-ngaprak itu Biaya operasionalnya Masya Allah Mbak Raya Bisa didengarkan ya PAD pernah Curhat Tapi saya lupa Di channel apa ya Yang namanya Biaya operasional Ngaprak itu Sangat tinggi Takutnya Ayah Arul itu Mogok di tengah jalan Kalau saya misalkan Ayah Arul kan Belum punya Donatur Jadi otomatis Kalau berbagi Itu kantong sendiri Kantong sendiri Padahal kan penghasilan juga Belum seberapa Kenapa Saya arahkan Ayah Arul Ke konten masak Karena konten Ngaprak itu Biaya operasional Lebih tinggi Takutnya Ayah Arul Mogok di jalan Nah Kenapa saya arahkan Ke konten masak Karena konten masak Itu biaya operasionalnya Lebih rendah Kenapa Lebih rendah Karena Biaya dapur Dan biaya Operasional Konten Sama Itu aja Apa yang kita Kontenkan Apa yang kita makan Itu teman-teman Kenapa saya sarankan Kemasak Jadi Itu Mungkin yang saya tambahkan Untuk teman-teman Yang gagal paham Tentang Mungkin menganggap Kenapa Mangpek menjauhi Ayah Arul Enggak Menjauhi Justru saya mengarahkan Saya ingin Ayah Arul juga berkembang Dan saya tidak melarang Ayah Arul mengikuti Apa Tema atau Konsepnya Mangpek Dan kembali Pernah ada yang Ada yang komen Mangpek katanya Menelan ludah sendiri Katanya harus Kata Mangpek Harus punya jati diri Eh ternyata Mangpek Mangpek ikutan Bikin trio Trio apa Trio betekok Trio betekok Padahal yang pertama Punya trio itu kan saya Iya Umi Rahmi Mama Arul Dan Mama Raida Cuma belum dikasih nama Padahal yang Yang komen sudah banyak Mangpek kasih nama trio Tapi saya bingung Mau trio apa Trio betekok Eh trio apa Trio macan Sudah ada Sebetulnya Mangpek itu Nggak terlalu Fokus di konten masak Nggak terlalu Fokus di konten masak Kontennya ada masak Ada ngaprak Mungkin Ayah Arul Boleh bertanya Kenapa saya ada konten masak Dan ngaprak Coba tanyakan Kenapa Coba bisa dijelaskan Begini Teman-teman ya Kan Nggak selamanya Kita itu sehat Ada kalanya Kita sakit Dan nggak selamanya Kita ngaprak Ada kalanya Kita berada di rumah Ketika saya berada di rumah Apakah itu Kurang sehat Apakah itu Karena keadaan tertentu Yang tidak bisa dijelaskan Di sini Apalagi sedang kecapean Sambil istirahat Kita sambil ngonten Bisa ngonten Nah gitu Nah setelah itu Kita lanjut lagi ceritanya Sekarang gimana Apakah sudah nyaman Dengan konten masak Alhamdulillah Alhamdulillah Apakah ada harapan Untuk ngaprak Ngaprak Atau tergantung situasi saja Tergantung situasi Tapi mungkin Kedepannya ada 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 Cuman Ngapraknya beda 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 Masih ada Jadi ada Ada ceriha sendiri Ada ceriha sendiri Alhamdulillah Sekarang ayah Arul Sudah punya branding Apa Ternyata Konten masak-masak itu Bukan penonton yang bosen Yang bikin konten yang bosen Gitu ya Asli Soalnya Bikin kontennya Gitu-gitu aja Yang membedakan Hanya masakannya saja Orangnya itu-itu aja Tempatnya itu-itu aja Kenapa saya bilang Penonton yang gak bosen Karena Masak-masaknya yang beda Resepnya yang beda Jadi yang ditunggu-tunggu Itu resep terbaru Cuman buat yang konten Pembukaannya gini terus Sorotnya itu aja Kalau kepedasan Ngaprak Beda ya Kita bisa merasakan Suasana pedesan yang baru Tempat yang baru Iya tempat baru Narasumber yang baru Setiap hari itu malahan Itu ceritanya terbentuk Trio Mahmud itu Atau terinspirasi dari Mangpep yang trio itu Yang belum dikasih nama itu Terinspirasi dari trio Mangpep Ya dan Apakah Mangpep melarang? Enggak 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 ada larang Alhamdulillah Dan kebetulan Mangpep Trio disebut trio Mahmud itu Keadaan artisnya itu Masih muda Masih pada muda-muda Masih pada muda-muda Masih pada muda-muda Silahkan aja lanjut Jadi talentnya masih muda-muda Ya udah Saya bilang aja Saya sebut aja Dan saya kasih nama trio Mahmud Trio Mahmud Mama muda Saya juga Bingung ya Pas kemarin kasih nama trio itu Karena saya kan gak fokus disitu Tapi karena Memang ada netizen yang Kasih nama trio dong Kasih nama trio dong Dari dulu Dari pertama konten Bahkan Waktu duo juga ya Kasih nama grup dong Namanya duo kan Waktu itu duo ya Sama Mama Raida Dan Bumi Rahmi Kasih nama dong Grupnya Duo Apa Tapi saya kan gak Waktu itu gak terlalu fokus disitu ya Jadi Saya kurang Begitu minat Tapi ternyata Saya bikin nama trio itu Bukan Ah itu mah Bukan disebut resmi juga sih Cuma untuk hiburan saja Menghibur penonton saja Kalaupun gak dikasih nama trio juga Gak apa-apa saya Ini juga Mang Pep Trio Mahmud juga mungkin 20 tahun ke Kedepan Gak Mahmud lagi Gak Mahmud lagi Tapi apa Ada Ada nanti Pokoknya nanti berubah jadi Ada dari subscriber yang ngasih nama Udah ngasih nama Udah Nanti saya terapkannya Mak 20 tahun Trio Mahbul Mahbul Mamah Gembul Soalnya makannya pada Gembul Soalnya gak sudah muda lagi Kalau 20 tahun Iya Begitulah Kita harus berencana ke depannya terus Begitulah perjuangan kami Boleh saya sedikit curhat Karena ini kan Teman-teman yang di podcast ini Bukan hanya curhatan dari narasumber Tapi curhatan dari dua arah ya Terbasuk yang punya konten juga Kemarin mungkin teman-teman penasaran Kenapa banyak tamu Iya Kenapa banyak tamu Itu teman-teman Ngapain kesini Kalau bahasa kasarnya Mau ngapain Jadi Masya Allah Saya sampai nangis Sama Umi Rahmi Malam tadi saya nangis Ke Umi Rahmi Ternyata mereka yang datang itu Mau berguru Katanya kemampuan Masya Allah Ternyata saya dianggap guru Masya Allah Saya belum pantas Saya belum pantas gitu loh Kapasitas saya apa Sebut dulu Tapi menurut saya Mangpep pantas Karena saya merasakan Jadi begini teman-teman ya Saya curhat lah Mungkin ayah Aru juga Lebih tahu Jadi di lingkungan Mangpep itu Memang Saya sering Berbagi awalnya Yang datang ke saya itu kan Katu Miriki Bukan Katu Miriki Dua ya Katu Miriki Dua Lebih ke Pertengahan ya Lebih ke Pertengahan Ahli Riwayat Kang Mul Ahli Riwayat Terus Cianjur Turunan Kedung Mereka datang ke sini Memang awalnya seperti itu Oh suhu Apa kabarnya guru Tapi saya Saya bilang begini ke mereka Saya tanamkan Minset Begini ke mereka Jangan memandang saya sebagai guru Jangan memandang Karena saya subscriber saya banyak Kalau berada di lingkungan saya Tolong yang namanya subscriber itu Titel subscriber itu Mohon dilepas Datanglah sebagai seorang sahabat Anggaplah saya ini seorang teman Atau kalau mau lagi Anggaplah saya ini sebagai seorang keluarga Sok mau berbagi masilahkan Bahkan saya juga tidak segan-segan Untuk bertanya ke mereka Mereka juga tidak segan-segan Untuk berbagi pengalaman Ternyata Alhamdulillah Masya Allah Sambutan mereka sangat baik Ternyata Mereka sangat suka Diperlakukan seperti itu Mohon maaf Teman-teman ada suara berisik Tetangga di belakang Inilah Karena memang disini ada Apa adanya Nah Ternyata mereka sangat senang sekali Diperlakukan seperti itu Ternyata Masya Allah Mereka sangat senang Sangat Tersentuh dengan perlakuan saya Yang memang Kalau berada di lingkungan Mangpep Titel subscriber Tidak ada Tidak ada senior Junior Kecuali Senior secara usia Kita harus menghormati Kepada yang orang lebih tua Dan kita harus menyayangi Kepada orang yang lebih Muda Kita harus saling merhargai Itu mah boleh Tapi kalau masalah subscriber lebih tinggi Dianggap senior Dianggap guru Saya mah Gak boleh Bukan gak boleh Jangan lah Jangan Mendingan kita Anggap saya Saya itu sahabat Teman Atau keluarga Ternyata Masya Allah Datang lagi Orang yang mau berguru Katanya Yang punya channel Cerita apa Cerita apa Apa itu Yang suaranya bagus Berdu di konten saya Kisah Tanah Sunda Kang Kalau tidak salah Kang apa ya Namanya teh Saya lupa Pokoknya teman-teman Bisa lihat saja Di konten saya sebelumnya Ternyata katanya Beliau juga mau berguru Masya Allah Saya belum patah Saya nangis Kok Saya sampai dianggap guru Saya belum pantas Masya Allah Kisah Tanah Sunda itu Banyak orang yang Pengen bertemu sama beliau Pengen gugur sama beliau Ternyata beliau datang ke sini Tapi beliau masalah datang ke Mangpep Masya Allah Orang lain pada pengen Ketemu sama beliau Tapi beliau malah datang ke Mangpep Masya Allah Mudah-mudahan berkah ya Untuk mereka Dan yang paling terharu lagi adalah Saya kedatangan seorang ulama Dari Bandung Barat Saya lupa nama tempatnya teh Iya saya lupa Saya juga lupa Kang Mama Mungkin teman-teman tahu Siapa beliau Yang dekat dengan beliau Mungkin tahu Ternyata beliau juga Mau berguru Youtube Ke saya Saya itu belum pantas lah Kalau dikatakan seorang guru Tapi kalau masalah berbagi Memang saya Suka berbagi pengalaman Karena Pengalaman itu Setiap orang Pasti punya Pengalaman di bidang masing-masing Tukang cilok Pasti punya pengalaman Jualan cilok Umi Rahmi Pasti punya pengalaman Pasti punya pengalaman Tentang di bidang Umi Rahmi Termasuk Ayah Harul Siapapun Nah Saya suka berbagi pengalaman Di situ Dan saya selalu Menanamkan Atau Menanamkan Minset Minset pertama Mulai aja dulu Mulai saja dulu Jangan sampai 20 tahun ke depan 30 tahun ke depan Melihat orang-orang Di sekitar kita Sukses di bidang Tersebut Maksudnya mulai aja dulu Kita bukan hanya ke youtube Apa saja Misalkan usaha Atau apa saja Kalau kita Sesuai minat Minatnya usaha apa Mulai aja dulu Jangan sampai 20 tahun ke depan Kita menyesal Tidak pernah memulai Sama sekali Karena orang yang gagal itu Orang yang tidak pernah memulai Sama sekali Tidak mau Coba sama sekali Itu orang yang gagal Nah Minset kedua Terutama Ini khusus Konten ya Kalau mau konten itu Siapkan dulu mental Mental Dan jangan sampai Punya minset Kepenghasilan dulu Wah jangan itu Ya Boleh lah kita Punya keinginan Punya penghasilan Tapi harus Mau berproses Mental proses Harus disiapkan Nah itu Selalu saya tanamkan Minset ke mereka Kalau masalah ilmu Kalau masalah pengetahuan Mungkin mereka juga Lebih paham ya Cara pengambilan gambar Konsep yang baik dan barat Mereka lebih paham Bahkan Public speaking yang bagus juga Mereka sudah Mereka sudah Baik sekali terutama Yang itu ya Yang suaranya merdu Masya Allah Bahasanya bagus Penyampaiannya bagus Suaranya bagus Pokoknya bagus itu Saya sampai Kok Saya gak bisa gitu Tapi orang punya Cerihasi masing-masing Dan yang chat itu Sudah saya tanamkan Di diri saya Dan akan terbukti Alhamdulillah Alhamdulillah Ayah Arul Lima kali Lima kali gagal Ditolak oleh perempuan Eh maaf Oleh Adsen Oleh Adsen Lima kali Lima kali ditolak Itu gimana ceritanya Coba ceritakan ke penonton Mangpep Cerita ditolaknya gitu Ditolak sama Sama cewek Kalau di masalah Sama surat cinta Arsen Sama surat cinta Arsen Tolaknya si Mangpep Gak terlalu Itu masanya Di masalah email Semuanya juga Masalah email Sekali ditolak Menunggunya berapa bulan Sekali ditolak Menunggu dua minggu Ada yang dua minggu Terus Dua kali ditolak Satu bulan Satu bulan Tiga kali ditolak Dua minggu lagi Empat kali ditolak Satu bulan lagi Baru nih disini Yang kelima kali ditolak Dua minggu Lagi Kayak Dua minggu Satu bulan Dua minggu Satu bulan Berarti kalau dikumpulkan Berapa bulan ya Hampir setahun mungkin Masya Allah Disitulah Butuhnya mental Karena yang saya tanamkan Kepada orang-orang yang Berada di lingkungan saya Yang mau datang kesini Yang mau berbagi Yang saya tanamkan itu Bukan penghasilan Bukan Oh penghasilan dari Youtube Begini 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 Bukan Tapi siapkan dulu mental Mental Berproses Mau gak berproses Nah itu Nah itu Mau gak berproses Ternyata ada rahasia Ada satu rahasia Teman-teman ya Begini rahasianya Saya juga Begini-begini juga Saya punya guru Mau tau siapa guru saya Siapa? Guru saya Yang pertama FHR21 Entertainment Masya Allah Ternyata bukan Youtuber biasa Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Beliau sukses selalu Sehat selalu Saya doakan Mudah-mudahan Ilmunya berkah Yang kedua Garut Turunan Kidul Masya Allah Mudah-mudahan Saya doakan Beliau sehat selalu Sukses selalu Berkah selalu Dan ilmunya berkah Amin Itu yang memberi saya Dasar Dasar-dasar mental Dan pengambilan gambar Konsep Cara bicara Dan lain-lain Terutama FHR Kalau GTK Lebih ke motivasi Terus Dibra Channel Mudah-mudahan Beliau sehat selalu Sukses selalu Berkah selalu ilmunya Terus Tata akhir Denden Gondrong Mudah-mudahan Beliau sehat selalu Sukses selalu Berkah selalu Berkah ilmunya Berkah keluarganya Nah Pertama saya Guru Kenapa saya diterima guru Kenapa Silahkan duduk Itu anak-anak Mau kemana Mau main Beginilah konten Apa adanya Ada anak-anak yang lewat Silahkan mau ke dalam Main ya Di dalam ya Apa rahasianya Saya diterima oleh guru-guru Karena mereka itu Tidak sembarangan menerima Apalagi GTK GTK itu Keras Keras GTK itu Keras Ternyata Selidik punya selidik Saya bertanya begini A Saya panggilnya A Usianya di bawah saya Usianya di bawah saya Mungkin beliau Sekitar 30-an Lebih lah Saya sudah Hampir 40 Saya makanya Saya panggilnya A Beliau panggilnya Mamang ke saya Mangpep Kenapa Kunawan Saya Diterima Sebagai Murid lah Katakan Mau tahu Katanya Karena Mangpep Yang pertama Mangpep Tanyakan Itu cara pengambilan gambar Bukan penghasilan Ternyata Sok Sok Ternyata katanya Mangpep itu Mau berproses Bukan hanya Berpikiran tentang penghasilan Tapi Mangpep itu Mau berproses Makanya Saya terima Jadi murid Katanya Gitu Kalau dia Kalau ada orang Yang Belum apa-apa Sudah menanyakan penghasilan Dia Ternyata 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 GTK itu keras Dulu Tapi sekarang Maha gak tahu ya Karena Sifat orang itu Bisa Sudah lama juga Kita gak bertemu FHR juga begitu Kenapa saya Diterima Kenapa Lah Kenapa FHR Mau berbagi Ilmu kepada saya Karena Yang pertama Mangpep Tanyakan Katanya Tentang Cara pengambilan gambar Tentang Bagaimana Konten kita Bagus Konten kita Banyak yang suka Bukan tentang penghasilan Ternyata Itu rahasianya Saya juga Barung Barung Makanya Saya Kepada orang-orang Yang berbagi Yang di lingkungan saya Yang Bukan berarti saya Menganggap mereka murid Saya juga tidak menganggap Saya sebagai guru Coba ketika Saya berbagi Dengan orang lain Terutama untuk para pemula Saya selalu Menanamkan Minset Minset Seperti yang Guru saya ajarkan Jadi jangan dulu Memikirkan penghasilan Tapi Mau gak berproses Mau gak berproses Siap gak mental Mental berproses Siap gak kecewa Ketika melihat Penonton kita Belum ada yang menonton Cuma 10 menonton 100 Paling banyak 100 penonton Nah itu Itu ya Itulah Dan Mungkin disitulah Letak-letak Nyamannya Orang-orang Datang kesini Mungkin ini Hanya menjawab Dari Segelintir Segelintir Hater Atau apalah ya Karena yang Hater di dunia nyata Juga ada 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 ya Katanya Yang punya konten Yang punya Yang punya channel Ini Sombong Misalkan ya Adalah Datang saja Kesini Kenapa orang-orang Pada datang kesini Yang jauh pada datang Kesini Yang dekat Mungkin ayah Arul Mau mendengarkan Curhatan saya Tentang perjuangan Jadi konten kreator Mungkin teman-teman juga Mungkin ada Sedikit apa Inspirasi Yang Belum diceritakan Sepenuhnya ke saya Begini ya Awal konten itu Perjuangan saya itu Memang Memang semua orang juga Punya ujian masing-masing Dalam hidupnya Termasuk ayah Arul Pasti ada ujian Ada yang diuji Dengan keluarga Dan ujian terberat Bagi kami Bersama Umi Rahmi Umi itu Mengalami sakit Sakit Umi Rahmi itu Teman-teman Bawaan lahir Tapi rahasia Jenis sakitnya Karena memang Prepesi Bawaan lahir Sebelum Lahir juga Kata dokter Menurut penelitian dokter Sudah ada sakitnya Tapi Kerasanya Ketika sudah Punya anak Kodarullah Waktu itu Umi Rahmi sakit Usaha saya Ngedrop Bayangkan Usaha ngedrop Sakit Bayangkan saja Bagaimana hancurnya Kalau cuma Sakit Doang Tapi usaha Lancar Masih bisa berobat Atau sebaliknya Kalau Misalkan Usaha doang Yang hancur Tapi masih sehat Kita bisa berusaha Disitu kita hancur Sampai Kalau diceritain Lebar Kali panjang Panjang Kali lebar Singkat cerita Kita mulai bangkit Kita mulai bangkit Kita mulai berbenah Kita mulai berbenah Awalnya Saya pengen Mantan juga Dari 2015 Cuma Cuma Dari keadaan Yang mungkin Tidak memadai Dari segi peralatan Juga Dan Sinyal yang Memang di kampung Akhirnya 2019 Saya sudah mulai Punya keinginan yang kuat 2020 Mulai Beli peralatan Yang seadanya Waktu itu Saya boleh Boleh kasih Merk Merknya HP Eh bukan HP Realme 5 Realme 5 Saya beli HP Realme 5 Dan Tanpa gimbal Juga Tanpa gimbal Ya begitulah Konsepnya juga Tanpa konsep Yang saya siapkan Hanya mental Konsep 0% Ternyata Masya Allah Ada aja Yang nyinyir Yang namanya Di kampung Juga ada Yang nyinyir Dengan begini Nyinyirnya Itu teh Yang menaunan sih Apa-apaan sih Kan Anak istri Harus dikasih makan Sampai-sampai Ada orang yang bilang Wawadukan Apakah Ayah Harul Pake kaos Wawadukannya Enggak Sampai Saya simpan Itu Sampai Saya simpan Di kaos Kata Wawadukan Nah dari hujatan Hujatan itulah Kita mulai bangkit 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 Ya walaupun Belum Belum Katakanlah Kalau dikatakan Sukses Belum ya Tapi Bersyukur Alhamdulillah Dengan keadaan Yang sekarang Lebih baik Dari keadaan Yang sebelumnya Bayangkan saja Waktu itu Kita ke Bandung Cuma bawa uang 200 ribu Untung makan Diirit-irit Itu waktu kontrol 200 ribu Saya Makan Cuma pagi-pagi Nasi Satu buku Sejua Untuk makan itu Kita bakal dari rumah Bawa nasi Bayangkan Kalau motor Kalau motor ruksak Butuh biaya 500 ribu Sampai 1 juta Bayangkan saja Tidak terbayang Tidak terbayang Tidak terbayang Ya pokoknya Kalau membayangkan Perjuangan Masya lalu Bersama Umirahmi Masya Allah Saya pengen nangis Tapi gak Gak tahu Ini Sudah lupa Nadanya Saya pengen nangis Tapi Sudah lupa Nadanya Karena udah kuat Karena mungkin Sudah Mungkin begitulah Waktu di jalan Saya sering nangis Di motor itu Ya Allah Bukan nangis Karena Karena Dikasih Penyakit Tapi nangis Karena Kadang Karena Bagaimana caranya Saya bisa membahagiakan Bagaimana caranya Saya supaya Bisa Misalkan Di perjalanan ini Biar ada bekal Biar Umirahmi Gak Gak kelaparan lah Biar kami Gak kelaparan Kalau masalah penyakit Mas Kalau masalah hujan Saya menikmatinya Saya menikmatinya Bahkan Kalau kita ke Bandung juga Kita selalu menganggap Jalan-jalan Yuk kita jalan-jalan Kita repressing Ke rumah sakit Biarlah orang lain Repressing ke tempat wisata Kita mah repressing Ke rumah sakit saja Kenapa repressing Ke rumah sakit Ketika berada Di rumah sakit itu Hati kita yang Membatu itu Menjadi Lebih 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 apa Lebih mencair Mencair Bayangkan saja Ada orang yang Menggerung kesakitan Ada orang Ketika hati kita Membatu itu Semembatu-membatunya Orang Kalau dibawa ke rumah sakit Biasanya Itu akan Lebih Karena ada yang Lebih dari kita Ternyata ada juga Yang lebih dari Umirahmi Umirahmi itu sudah Dua kali masuk ICU Bahkan Dokter juga Sudah mengatakan Sudah koma Sudah koma Mungkin Katanya Anda harus siap Anda harus siap Dengan Kenyataan Anda harus siap Dengan sebuah Kenyataan Kata dokter Mungkin dokter Sudah tidak Mengasih harapan Lagi Waktu itu Tapi Alhamdulillah Allah masih Memberi kesempatan Kepada kami Untuk Masih tetap bersama Dan mudah-mudahan Selalu bersama Selamanya Sampai kelak nanti Sampai Di akhirat nanti Saya ingin Berkumpul Bersama keluarga Itu cita-cita Amin Termasuk Ayahu juga Mudah-mudahan Selalu bersama Sampai kelak Ada lagi Yang mau diceritakan Mungkin mau curhat Lagi silahkan Karena ini memang Curhat dua arah Curhat saya Dan curhat ayah Harul Boleh Apa coba Mama Harul Ada unek-unek Mau bercerita Boleh Mungkin sudah cukup ya Apa Saya juga Itu yang Yang mau wadukan Jadi Kalau saya ditulis Biarkan orang lain Berkata Wawadukan Itu ada ceritanya Panjang lah Panjang ceritanya Masya Allah Intinya Jangan takut Di Apa Jangan takut Di Hina Jadikan Hinaan itu Sebuah motivasi Rumah saya juga Awalnya banyak yang hina Banyak yang menghujat Orang Tapi gak semuanya Sudah mau mengangkat Sudah mau mengangkat Dajat Itu Ternyata Mudah sekali Makanya Jangan Jangan pesimis Harus optimis Jadikan sebuah kekurangan itu Menjadi kelebihan Kita juga konten Kita punya Tidak punya Public speaking yang bagus Tidak punya penampilan yang bagus Tapi orang-orang Merasa terhibur Dengan keadaan kita Yang memang apa adanya Orang kampung yang Katakanlah hitam Jelek Nada bicaranya juga Apa Tapi mereka itu Kadang terhiburnya Disitulah Kekurangan kita Menjadi kelebihan Untuk menghibur orang lain Tidak ada lagi yang Mau dicuruh hati Mungkin kita tutup saja Videonya Kalau begitu Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Ini video podcast Yang pertama Mudah-mudahan Kedepannya Ada podcast-podcast Yang lainnya Bersama narasumber Narasumber Yang menginspirasi Amin Menginspirasi Mudah-mudahan Teman-teman Sehat selalu Berkas selalu Terima kasih Selalu Support kami Terima kasih Yang mau Yang sudah terhibur Dengan Sebenarnya Kita bukan 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 Intertain Bukan seorang Intertain Bukan Kita hanya orang biasa Yang ingin menghibur Minimal menghibur Diri sendiri Diminum dulu Cleonya Kita tutup videonya Jangan lupa Untuk beralih ke Cleo Karena Cleo itu Lebih murni Lebih sehat Cleo itu bukan Air mineral Tapi air murni Air murni Dan ini free BPA Ya galonnya juga Sudah free BPA Makanya saya tidak Ragu-ragu Untuk beralih ke Cleo Bersama keluarga Karena untuk air mineral itu Jangan sampai Krom Jangan kompromi Pilih yang lebih sehat Boleh saya minum Boleh Silahkan Diminum Anggap saja rumah sendiri Oke teman-teman Mau diambilin Boleh Mau dibukain Boleh Banten ya Anggap saja rumah sendiri Oh iya Mohon Bismillahirrahmanirrahim Akhir kata Akhir kata Biarkan Biarkan Umillah Minum dulu Oke Akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih